Ini tadi dari mana ini? Tadi maksudnya dari mana? Gini guys, tadi gue masuk warteg nih, makan di warteg. Gue mikir-mikir gitu, bertanya-tanya kepada diri sendiri gitu. Kok malu sih masuk warteg gitu? Padahal kalau begitu udah makan, bayar sama aja kayak makan di nasi padang. Gue bayar 20 ribu, ya ini mah sama aja gitu kan sama nasi padang. Kenapa masuk warteg gue malu? Giliran masuk nasi padang. Gue malah minder gitu, mindernya cukup gak nih ya gitu. Gue makan di nasi padang cukup gak sih duitnya gitu. Padahal ya sama-sama terjangkau, sama-sama satu reto. Dari pertanyaan itu, gue mau nanya nih sama Untono sendiri, kayak gitu gak? Tadi baru yang beli ini dong, ekspektasinya kalau mau kandungan tak lebih murah gitu ya. Enggak juga sih, maksudnya. Itu tadi kan ngomongin gitu, kan ternyata 20 ribu juga dong. Artinya kan ekspektasinya gak sampai gitu kan. Lebih murah lah waktu warteg. Ya harapannya memang lebih murah daripada. Tapi udah lama tau sih gitu loh maksudnya ya harganya di padang sama harganya di warteg tuh udah lama tau bahwa iya gak jauh beda gitu. Cuman kok masih malu aja kalau masuk ke warteg gitu loh. Sedangkan masuk ke padang masih minder. Aku gak cukup gitu. Padahal udah tau paling antara 25 ribu sampai 25 ribu gitu. Apa yang nyebabin kayak gitu? Kalau pertama juga ngerasa kayak gitu. Sama, sama tadi juga begitu. Kenapa tuh alasannya? Ya mungkin ini tadi imetnya, imet warta udah, apa ya? Lebih, kalau pasta kastanya, kayaknya kastanya di bawah padang gitu. Padang gitu ya. Kesannya gitu ya. Kenapa ya? Padahal kalau dimakan ya sama aja. Iya harganya sama. 20 ribuan. Ya di sebagian orang padang, ya 20 ribu juga bisa juga. Walaupun gak ada orang padang yang merek-merek itu gak ada apa. Makan gitu gitu. 25 ribu. Tapi umumnya, selama padang yang gak bermerek-merek amat juga, 25 ribu cukup. 20 ribu cukup. Iya kalau misalkan padang-padang yang... Ya jangan di sederhana aja. Ya jangan sama di sore itu. Wah gila tuh, kaget lu emang pasti. Kalau sederhana kan mereka doang, bayar emang gak sederhana kan? Iya bener. Tapi emang rasa juga gak boleh. Iya makanya, tapi kan memang beda kan. Memang beda, masakannya juga beda. Yang disajikan juga kelasnya beda loh. Udangnya bagus. Sebenarnya ada harga, ada rupa ya. Jadi imetnya padang... Ya sebenarnya itu aja sih kalau bahasa apa? Bukan yang penting sih. Imet yang udah terbangun itu loh. Di nasi padang itu kesannya mewah gitu. Iya. Biasanya orang lebih gaya makan di... Di padang. Di padang-gaya di warta. Nah imet aja. Imet udah sekian lama terbangun itu. Kalau sekarang ya itu tadi. Udah makin banyak orang ke padang yang gak mahal-mahal juga. Biasa aja. Sama aja pada gue. Sama aja. Ya akhirnya pada saat kita masuk warta, kalau 20 ribu, wah tadi ke padang aja. Iya. Iya. Kayak gitu ya. Tahu jika gue ke padang aja. 20 ribu juga sama. Kesannya warta tuh ada di bawah padang gitu. Mudah nggak ya? Ada juga kan wartek yang mahal. Banyak. Banyak kan. Ya tergantung tempatnya dimana warteknya kan? Iya. Warteknya dimana terus? Wartek Kemang tuh gile sayur emang. Kalau wartek ada di per kantornya sama aja mahal pak. Iya. Kalau wartek yang marketnya artinya orang-orang kantor ya tepat aja. Harganya nggak sempurna wartek yang. Kemang tuh ayam sama sayur 50 ribu dong. Ayam maka ya. Waduh. Kaget juga. Nggak. Nggak mesti wartek itu kurang. Nggak bergantung ada di mana. Iya. Warteknya temen ya itu tadi. Image-nya udah sekian lama terbangun wartek. Bisa terjangkau. Bisa terjangkau. Dan sekarang marketingnya bagus ya. Penjaga-penjaganya. Penjaga seksi-seksi ya. Pada musuhnya tetehnya gede-gede. Nggak. Asli loh. Gue kenyang kagak ngeliatinnya. Tau-tau. Wah kok udah abis. Gara-gara ngeliatin si mbaknya tuh. Ampun lah. Ini gue nggak kenyang-kenyang ngeliatin. Punyanya si mbak. Tapi gara-gara emang artek cakap-cakap belum? Iya bener. Kayak marketing lah. Iya. Cakap. Tapi tetap aja. Kesan pertama kali masuknya tuh bikin malu. Tapi kalau udah masuk di dalam warteknya. Wih. Betang loh sekarang. Penjaganya cakep-cakep guys. Iya. Apalagi tuh seksi-seksi. Malah warung padang lelaki semua ya. Iya. Padang. Belum pernah ada yang. Saya sih belum pernah ya ketemu ya. Nggak tahu kalau belum pernah datang. Itu dia mungkin lah. Pelayannya perempuan gitu. Dia kan umumnya lelaki semua tuh. Warung padang. Nah. Mungkin wartek sadar kali. Banyak orang menganggap bahwa. Kualitas wartek ada di bawah padang. Makanya. Dia pakai konsep penjaganya. Rata tuh. Hampir di semua daerah tuh. Yang namanya. Kayaknya sih emang juga wartek juga. Mempertahankan image itu. Bahwa dia lebih murah dari padang gitu. Masih. Wartek sengaja mempertahankan image itu. Gue lebih murah jadi lu kemari aja. Iya. Dia pasti lebih murah. Padahal faktanya. Gak. Gak. Biasa aja. Biasa aja. Jadi dengan duit 20-25 ribu. Di padang itu bisa. Kayaknya kalau padang. Gak pakai konsep. Kayak watek dikasih penjaga yang seksi. Mungkin karena kan padang terkenal. Islami ya. Iya. Lebih. Lebih. Lebih religis loh orang. Religious ya. Harus ya orang kanan. Iya. Orang kanan. Gak mungkin pakai konsep kayak gitu. Tapi jelas image. Image yang terbangun. Setiap tahun. Memang ada wartek. Lebih murah daripada di padang. Ya mungkin dulu waktu kali warung pandang masih sedikit kali. Sekarang warung pandang banyak. Iya. Sama aja. Sama aja. Sekarang. Apa ada wartek-wartek. Yang merek-mereknya itu. Iya. Wartek-wartek minimalin. Sekarang wartek-wartek mereknya sama. Banyak. Bentuknya. Bentuk catnya kan sama tuh. Hijau ya. Itu kayaknya franchise ya. Pernyataan franchise apa? Koperasi sih gitu. Katanya koperasi. Iya. Koperasi. Koperasi. Itunya. Maksudnya. Bahasa merakyatnya koperasi. Iya. Yang atau kalau franchise gitu. Iya. Kita program-program apa. Nah. 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 Dipandang ngelawanya konsepnya. Serba 12 ribu. Serba 15 ribu gitu kan. Iya. Kalau selama ini. Lu. Menurut 15 ribu gak mau ke Padang. Sekarang ada paketan gitu. 15 ribu. Makan Padang. Dan berani. Tutup satu bulan ya. Selama puasa ya. Cuma Padang kayaknya. Sore deh bukanya. Oh iya. Mulai sore. Benar-benar. Tapi ada loh yang benar-benar hibur. Ada. Sedangannya tuh ada ya. Tutup satu bulan gak mulai. Benar tutup loh. Kalau disini. Bukan apa sih sore. Tapi. Oh mulai sore. Sampai sahur. Eko ya. Kalau suaranya belum nyabuk. Dia tetep-tetek gak makan. Bukan gak bisa. Oh iya. Kalau ada kan gak tutup cendela aja kan. Tutup loh. Pake horny. Saking menjaga. Image religiousnya ya. Sampai kemarin. Ada rendang babi aja pada marah. Pada protes. Masuk mentang babi. Iya. Padahal kalau misalkan. Apa tuh yang khasnya babi. Misalkan kayak. Apa. Daging asap tuh. Iya. Babi asap. Kan sekarang gak ada sapi asap. Itu gak apa-apa. Gila rendang babi pada protes. Mungkin budaya ya. Karena eventnya orang Padang itu. Apa ya. Islami gitu. Iya. Yang tersinggung. Rendang ada yang dari babi gitu. Udah sebenernya gak apa-apa kan. Gak apa-apa. Tapi secara budaya. Iya budayanya terganggu lah. Kalau kata. Ustadz Hadi Idaya tuh. Iya. Sejak kapan. Reok punya. Punya agama gitu. Punya negara. Kan gak juga. Ketika diakuin Malaysia. Kita marah gitu. Oh iya bener-bener. Oke iya. Seperti itu contohnya. Iya dia. Dia pemandingannya kayak gitu. Jadi tetap kayak dia. Ini punya orang Padang. Dia ada orang Padang. Udah. Merekat banget. Iya. Dan dari sapi ya. Jadi. Dari sapi ya. Tapi iya. Ketika ada yang itu ya. Apa image dia. Masa image itu. Nggak ada moyang lah. Bikin moyang. Atau lu bikin rendang babi. Takutnya buat geser ya lama-lama. Udah. Jangan sampai jadi pertanyaan kan. Ketika kita makan warung ini. Renangnya apa nih. Kan saat ini dia belum ada yang ada itu. Renang babi apa bukan. Dia bingung. Coba kan nanti ketika ada babi. Takutnya kayak gitu ya. Tapi kan memang. Menjelaskan sesuatu yang gak perlu kan. Sebenernya. Tapi memang itu mereka terang-terangan. Nasi Padang non-halal. Emang ada itu? Ada. Memang dia buka warung Nasi Padang non-halal. Oh dia ini itu kan? Bukan nasi merendang juga? Bukan. Bukan. Jadi memang. Bukan hanya rendang. Oh dia warung Padang non-halal. Iya. Kalau gak salah. Apa. Sebelum di Virali Netizen mah. Baik-baik aja. Begitu di Virali Netizen. Ada memang gak baik yang tau pak. Iya. Begitu di Virali Netizen. Nyampe udah. Tutup kalau gak salah. Tadi rumah tetangga tuh baru tau. Daging mie ayam. Mbak mie ayam. Iya mie ayam. Tapi gak. Iya memang. Daging mie ayam. Namun sih mie ayam. Tadi. Tetangga. Ya baik. Orang ya baik. Kita gak pernah makan di situ. Gak pernah. Eh kemarin. Saya merhatiin. Sepanduk ini. Oh non-halal. Pertanyaan gak ada orang ini. Tapi iya ditulis memang. Mbak mie non-halal. Kemudian yang menurut aku gak pernah ada orang yang. Orang Islam akar itu gitu ya. Biasa di Gerobak. Cuman. Yang mereka tetangga itu Cenes. Jadi tiba-tiba lewat. Ngapain gak pernah berhatiin itu. Oh Bami non-halal. Ya dia fair lah. Fair. Emang gak ada undang-undang yang melarang juga. Gak apa-apa. Kalau ditempatnya kan umum gak nyata. Tate Babi tuh. Tapi ya. Soal rendang itu bener. Kalau misalkan di perbandingannya. Bahwa Reok aja bukan punya negara kan. Tapi begitu di. Di Klem Malaysia ya marah. 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 Masuk nyambung gitu logikanya. Ya Pak. Yang bikin Reok kan orang-orang logong. Iya. Bahan lo gitu. Jadi siapa aja boleh bikin sebenernya Reok. Iya. Tapi ini jangan mengakui gitu. Bikin aja. Jangan. Jangan. Jangan bilang rendang babi. Ada rendang udah sekian ratus tahun mungkin itu ya. Iya. Ratusan tahun gitu. Yang udah sapi. Kayak budaya gitu kan. Ya udah. Berarti yang. Apa yang gue rasain. Gue alamin. Tapi kayaknya sama lah kalau makan di warung padang, ada rasa minder, makan di warung padang, takut gak cukup gitu. Di kalangan tertentu ya, bos malah gak ngaruh. Kita lah yang pas-pasan gitu kan. Mana juga jadi. Berani terus. Ini tuh kalangan tertentu ya itu tadi, ada pikiran seperti itu pasti. Berarti gak cuman gue kan? Kayaknya umum ya itu. Umum ya, terbentuk. Emang terbentuk umum gitu. Karena memang image-nya warteg terjangkau. Ini mungkin satu bel, kalau warung padang kan kelasnya selama ini ya, terbentuk rupo gitu gini malah. Oh iya. Warung padang kan, eh warung warteg kan kayaknya kioskios aja gitu. Tapi kesini juga warteg banyak-banyak. Iya sekarang, sekarang. Sekarang udah makin banyak. Di Kemang tuh warteg apa tuh namanya lah. Keren banget lah pokoknya. Bukan murah. Warteg. Iya. Ya mungkin itu tadi kan saya bilang apa. Berkantung ada di mana wartegnya gitu. Itu pasarnya siapa marketnya gitu. Kalau memang Kemang kan ibaratnya siapapun yang masuk ke situ pikir murah dan ternyata malah kan pasti megang. Paling gak kan orang-orang Kemang, daerah Kemang kan Jakarta-Susatan ya tetap megang lah gitu. Jadi kalau dibuka di mana. Biasanya kita makan di Kemang. Jodulnya warteg gue pikir ah 20 ribu lah gitu. Nyang kan 50 ribu. Oh iya lupanya makan warteg di Kemang. Bener-bener bener-bener. Kalau warteg di Kawas-Kampur Kantoran gak mungkin gak sama warteg di Pasar kan. Yang marketnya ya dipang ojek gitu segala macam apa-apa. Kuli. Pasti beda lah di jual kan dilihat juga kan. Market gue disini siapa. Kalau mungkin lagi sepajasan gak orang-orang gak tau. Memangis menjawab kelesahan gue. Ternyata memang semua orang yang ngalamin yang sama ya. Kayaknya sama. Kalau waktu itu tadi. Kalau ke situ tidak minder. Malu sih ya gitu. Malu ya. Malu. Kalau ke warteg malu gitu. Aduh kok masak. Kok. Apa ibaratnya. Iya gaya-gayaan. Tampilan gaya tapi kok masuk ke warteg. Gondrong-gondrong makan doang. Iya gitu. Gondrong-gondrong makan di warteg. Gondrong-gondrong doang makan di warteg. Sama aja ya. Udah begitu bareng. Gusuh sama aja. Mahal sama padang. Iya. Kisaran-kisaran aja ya. 20.000-20.000. Sekarang berrata. Sampai 25.000. Tapi ya ada bonus lah sekarang makan di warteg. Bisa ngeliat yang seksi-seksi. Yang murah gak cuma perkah. Bergratis deh lo makan. Di padang ya. Masjid. Oh masjid. Iya bener-bener. Itu udah pasti semua masjid. Enggak. Tapi sekarang kayaknya banyak masjid lah. Hampir. Banyak masjid ya. Ya tinggal jumlah yang dibagikan aja berapa banyak. Tapi gaknya hampir. Yang berstep masjid. Banyak program itu ya. Enggak. Itu bukan program masjid lagi. Oh apa itu. Emang orang. Orang aja. Orang juga dia. Salah disitu udah dia aja. Bukan program masjid. Itu jam mas itu. Kan jumlah program kayak musib lain gitu. Iya. Karena tuh di Bintaro. Di sini masih ada ya mas ya. Di sini yang bagi makan itu sholat Jumat masih ada gak. Kenyang mah sholat Jumat di Bintaro. Masjid. Iya. Aduh apa aja ada tuh itu. Eh udah kayak basar. Padahal gratis gitu. Masa? Tidak. Masjid Raya Bintaro? Masjid Raya Bintaro. Berarti kita tinggal datangin begitu gitu? Iya datang aja. Ya Jumatan gitu. Iya maksudnya gak dibagi-bagiin? Ya dibagi-bagiin. Cuman ya kualitasnya tuh udah kayak basar gitu. Padahal gratis. Iya kan orang Bintaro. Iya. Enggak. Udah lah. Udah lah. Gagalan. Uang duit ya. Iya bang berkah. Yaudah gitu aja guys. Jangan lama-lama ntar bosan. Semoga siap ada yang mau. Biasa aja. Biasa aja ya. Biasa aja ya. Hehehe.